Gelagat aneh korban pembunuhan di Depok, gerak-geriknya dicurigai guru, sempat curhat ke sosok ini. Kasus meninggalnya bocah perempuan berinisial KPC alias keke yang tewas di tangan ayahnya sendiri, Rizki Nov Yandi Ahmad, menyisakan duka mendalam bagi teman dan guru korban di sekolah. Wali kelas 6A SDN Sukamaju 9 kecamatan Cilondong, kota Depok, Jawa Barat, Fera Hari mengungkap cerita pilu. Rupanya, sebelum keke dibantai sang ayah, korban sempat mengurai gelagat aneh. Sang guru menyebut keke sering terlihat murung selama berada di sekolah. Dalam salah satu kesempatan, Fera Hari mengingat momen pertemuan terakhirnya dengan sang korban pembunuhan. Ternyata, diakui Fera keke sempat mengurai gelagat tak biasa sejak satu minggu yang lalu. Dikenal ceria dan ramah, keke justru murung belakangan ini. Belakangan ini sekitar satu minggulah kok kosong pemikirannya. Terus saya deketin dan bertanya kekeke, ada apa sih nak? Tapi kekeke gak mau mengaku. Ujar Fera dilansir tribunstyle.com dari video Tribun News Depok pada Kamis 3 November 2022. Tak hanya diam, Fera juga melihat kekeke sering melamun alias bengong di kelas. Heran, Fera lantas bertanya kekeke soal kondisinya. Kekeke agak bengong-bengong gitu, sebagai wali kelas kan harus mengetahui. Saya sudah berusaha, tapi dia tidak mau menyampaikan. Imbuh Fera. Enggan cerita ke gurunya, kekeke memilih untuk curhat ke sahabat bernama Aira. Sementara kepada sang guru, kekeke menutupi kesedihannya tersebut. Dia curhat ke temannya, yang bernama Aira. Gak ada yang dikatakan beliau. Saya tanya, ada apa? Kok sepertinya kamu sedih? Keke jawab, gak ada apa-apa bu, biasa saja. Ungkap Fera. Lebih lanjut, Fera juga menceritakan sosok korban pembunuhan yang bernama Keke. Diungkap Fera, Keke adalah siswi kelas 6 yang cerdas secara akademik maupun non-akademik. Dia memiliki banyak prestasi, diantaranya untuk mata pelajaran tergolong ranking 5 di kelas 6A. Tutur Fera dikutip tribunstyle.com dari tribunnewsdepok.com pada Rabu 2 November 2022. Tak hanya di situ, keke juga tercatat sebagai ketua kelompok belajar di kelasnya dan kerap membimbing anggota kelompoknya dalam menyelesaikan tugas. Selaku ketua kelompok belajar, dia sangat bertanggung jawab. Sangat rajin dan melakukan apa saja tugas-tugas yang diberikan oleh saya selalu dikerjakan secara maksimal. Tutur Fera. Teman sekelas pingsan dengar keke tewas. Kabar berpulangnya keke kepangkuan Tuhan untuk selamanya itu sontak membuat teman-temannya di SD Negeri Sukamaju 9 Cilondong, Kota Depok bersedih. Bahkan, ada seorang teman dari keke yang jatuh pingsan begitu mengetahui kabar tewasnya siswi yang dikenal ramah tersebut. Teman keke itu tak sadarkan diri akibat kebanyakan menangis mengenang keke. Saking sayangnya, salah satu anak sampai pingsan karena terlalu banyak menangis. Kemudian kami tenangkan dan saya berikan pengertian. Ujar Fera. Keke dikatakan Fera merupakan murid berprestasi dan selalu membimbing teman-temannya dalam mengerjakan tugas kelompok belajar. Karena itulah keke begitu disenangi teman-temannya dan merasa kehilangan dengan peristiwa yang menggemparkan Kota Depok di awal November ini. Murid yang pingsan ini memang selalu dibimbing beliau. Sehingga dengan kehilangannya ini, dia merasa tidak ada lagi yang akan membimbingnya belajar. Tutur Fera. Murid laki-laki yang pingsan itu bernama Zaki. Ia merupakan sahabat keke satu kelas dan satu kelompok belajar. Agar Zaki tak lagi menangis dan sedih, Fera pun memberikan pengertian bahwa ia bisa mencontoh almarhumah Fera dalam hal rajin belajar. Saya berikan pengertian bahwa ini merupakan pelajaran yang sangat berarti. Dengan contoh-contoh beliau yang sangat rajin dan tidak pernah bolos dan selalu mengerjakan semua tugasnya. Pungkas Fera. Seperti diketahui, seorang siswi bernama keke dihabisi nyawanya oleh ayah kandungnya sendiri yang bernama Rizki Noviandi Ahmad pada selasa 1 November 2022 di rumahnya di Jati Jajar, Tapos, Depok. Tak cuma membunuh anak kandungnya, Rizki juga menganiaya sang istri nila islamnya hingga kritis. Terkait aksi kejinya itu, Rizki mengurai alibi. Nekat menganiaya sang istri karena nila kerap minta cerai, Rizki naik pitam saat dicueki sang anak. Rizki mengaku kesal dengan respon keke saat ditanya perihal rencana sang ibu untuk pergi dari rumah. Kala itu, Rizki bertanya ke anaknya mengenai rencana nila untuk bercerai dan pulang ke rumah pamannya. Ditanyai sang ayah terkait perceraian, keke cuek dan tak menggubris Rizki. Di momen itulah, amarah Rizki memuncak. Pria bertubuh tambun itu spontan mengambil golok yang ia simpan di kolong meja. Diungkap Rizki, dirinya melakukan penganiayaan terhadap sang istri dulu, baru ke sang putri. Akibat pembantaian tersebut, keke meninggal di tempat, sementara sang ibu berhasil diselamatkan.